Menjadi seorang konten kreator adalah hal yang diminati oleh cukup banyak kalangan saat ini. Workshop ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Digital Technopreneur Camp 2021, di mana para peserta diperkenalkan dengan istilah konten kreator. Lila Natania, dosen dari program studi ilmu komunikasi BINOS at Malang, menyampaikan beberapa skill yang dibutuhkan seseorang untuk dapat menjadi konten kreator, antara lain adalah mampu untuk memahami audiens, membicarakan isu hangat yang terjadi saat ini, memiliki kemampuan basic editing, skill berkomunikasi yang baik, dan memiliki koneksi dan tim yang solid. Lila juga memberikan beberapa contoh konten kreator di Indonesia yang sukses dan berhasil mengembangkan konten-kontennya di beberapa platform sosial media. Mulai dari Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Kolbuzer, Baim Wong, dan masih banyak lagi. Menurut Lila, hal yang terpenting ketika menjadi seorang konten kreator adalah public speaking, bagaimana cara kita berbicara di depan kalayak. Maka dari itu, workshop ini sekaligus mengundang public speaking trainer, Bobby Hartanto, untuk mengajak para peserta belajar sekaligus merasakan serunya menjadi seorang announcer. Ini adalah seras satu dan seras dua. Begitu.